Assalamualaikum balik lagi ke channel youtube Rina Duri yuk buat puding enak ekonomis dan sangat legit pertama-tama siapkan 100 gram gula pasir kemudian masukkan ke dalam teplon masak gula di api kecil sampai gula berubah jadi karamel tidak perlu diaduk-aduk cukup digoyangkan aja seperti ini apinya kecil aja karena gula ini mudah gosong dan kalau gosong rasanya akan pahit setelah gula berubah jadi karamel kemudian masukkan air sebanyak 70 ml saya pakai air panas ya harus air panas ya teman-teman masukkannya sedikit demi sedikit karena ini terlalu panas ya karamelnya jadi masukkannya hati-hati ya setelah itu aduk-aduk gula sampai menyatu dengan air dan masukkan ke dalam gelas takar disini sudah saya sediakan cup untuk puding masukkan air gula ke dalam cup sedikit aja ya kira-kira 2 sendok makan siapkan panci masukkan 1 bungkus agar-agar pelin tanpa rasa 2 saset susu kental manis atau juga bisa diganti dengan susu UHT sebanyak 700 ml masukkan gula sebanyak 5 sendok makan atau disesuaikan saja dengan selera kalau pakai susu UHT masukkan gula sebanyak 150 gram ya nah kemudian masukkan air sebanyak 700 ml masak di api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih setelah mendidih matikan api kompornya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini saya ucapkan selamat bergabung bantu channel ini agar cepat berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe disini saya sudah sediakan 2 buah kuning telur masukkan margarin yang sudah dilelekan sebanyak 100 gram masukkan vanili bubuk 1 bungkus atau juga bisa diganti dengan pasta vanila tujuannya agar pudingnya nanti tidak amis ya kemudian diaduk-aduk ambil 2 centong puding susu kemudian campurkan dengan adonan telur dan margarin setelah tercampur rata semua kemudian masukkan ke dalam sisa adonan puding susu tadi masak kembali sampai puding mendidih setelah mendidih kemudian masukkan ke dalam cup yang sudah ada karamelnya masukkan sampai penuh nah ini cupnya sudah terisi semua ya nah ini kita sisikan dulu kita biarkan dingin masukkan ke dalam kulkas ya biar lebih cepat dingin ini puding karamelnya sudah mengeras dan langsung saja saya keluarkan dari cup ini pudingnya sangat enak ya teman-teman manisnya pas dan sangat legit oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video kali ini bermanfaat ya jumpa lagi di next video terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati